Mulai awal tahun 2022, pembelajaran tatap buka sekolah di Kabupaten Banyumas bisa digelar 100%. Menurut Bupati Banyumas Ahmad Hussein, mulai tanggal 3 Januari 2022, PTM bisa dilakukan sepenuhnya atau 100%. Berikut beberapa alasan pemerintah kabupaten mengizinkan PTM digelar secara penuh. Salah satunya karena status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kabupaten Banyumas telah turun ke level 1. Cakupan vaksinasi untuk tenaga kependidikan sudah di atas 80% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Kebijakan PTM 100% juga berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian kepada para siswa dan guru agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Banyumas, terdapat 160 sekolah menengah pertama, 811 sekolah dasar, dan 1.327 pendidikan anak usia dini. Pembelajaran tata buka mulai tanggal 3 Januari 2022 bisa dilakukan sepenuhnya, artinya sudah 100% mulai tanggal 3 Januari. Namun, saya mohon karena pandemi ini belum selesai, jadi protokol kesehatan tetap harus disiplin diterapkan di Kabupaten Banyumas. Oleh seperti itu, peserta didik semuanya, termasuk para guru dan pegawai kependidikan, wajib memakai masker. Dan sebelum serta sesudah jambah belajaran, itu tetap cuci tangan. Mohon dapat diperhatikan, walaupun ini sudah banyak longgaran, tapi saya mohon tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.